selamat menikmati ini teh celup kita keluarkan saja isinya dikeluarkan saja isi teh celupnya kemudian untuk bahan keduanya bahan keduanya yang saya gunakan adalah handbody marina untuk handbodynya bunda sister bisa menggunakan handbody mark lain tidak apa-apa kalau tidak ada marina bisa digunakan handbody mark lain tambahkan saja sini oke jadi sekali lagi untuk handbodynya bisa menggunakan handbody mark lain kemudian dua bahan ini kita aduk dulu setelah bahannya teraduk rata bunda sister bisa menambahkan dengan sedikit minyak kayu putih untuk ini saya gunakan minyak kayu putih caplang oke tambahkan saja sini tiga tetes minyak kayu putih satu dua tiga tiga tetes minyak kayu putih saja tiga tetes saja minyaknya kita aduk-aduk setelah banyak teraduk rata bunda sister bisa langsung menggunakannya untuk cara memakainya gosokkan saja merata pada seluruh kulit yang ingin dicerahkan yang ingin digloinkan yang ingin dihilangkan flat hitamnya yang ingin dihilangkan keriputnya digosok-gosokkan satu sampai dua menit kemudian langsung bisa dicuci dengan air jangan lupa lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan wajah yang putih bersih bening, bebas keriput dan bebas flat hitam jadi untuk bahan kali ini yang kita gunakan adalah teh kemudian handbody marina dan satu lagi adalah minyak kayu putih itu saja untuk terus hari ini semoga tips ini bermanfaat untuk bunda dan sister semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye-bye